Sementara itu pemisah rumah sakit Hasan Sadiqin Bandung sebagai rumah sakit rujukan nasional menyediakan ruangan khusus bagi pasien yang diduga tertular virus corona. Pihak RSHS pun menghimbau agar masyarakat waspada dan meningkatkan pola hidup sehat, diantaranya untuk membiasakan untuk mencuci tangan. Menyikapi wabah virus corona di negara China, kewaspadaan ditingkatkan rumah sakit rujukan nasional di Bandung yaitu RSHS. Ruangan khusus bagi pasien yang diduga tertular virus corona pun disiapkan. Setidaknya terdapat 5 ruang isolasi infeksi khusus, 30 infeksi umum, dan 5 ruang infeksi di IGD. Selain itu dipersiapkan juga peralatan kesehatan standar untuk pelayanan infeksi. SDM untuk penanganan infeksi seperti corona pun telah disiapkan, hingga pelatihan bagi para petugas keamanan. Tak hanya itu jalur untuk penanganan pasien terduga corona pun dipersiapkan secara khusus. Kemudian juga selain itu alur pelayanannya sudah akan disiapkan. Jadi nanti ada pasien yang datang memang sudah mempunyai label bahwa dia terindikasi misalnya corona dari bandara atau dari stasiun. Kami sudah mempunyai koordinasi akan menyiapkan ambulan yang menyebut. Dan mereka akan masuk langsung ke jalur khusus di belakang kemuning. Di jalan belakang kemuning langsung masuk ke dalam RIKK. Jadi ruang isolasi infeksi khusus yang ada di kemuning. Jadi tidak melalui jalur rumah sakit sehingga aman bagi pasien yang masuk ke rumah sakit tersemasa dikin. Gejala yang ditimbulkan ketika seseorang terjangkit virus corona mirip pada orang yang terjangkit influenza, yaitu suhu tubuh meningkat, sakit tenggorokan, batuk hingga bersin dan pilek. Namun gejala tersebut mengalami perburukan dengan cepat dengan penyebab tidak jelas. Untuk mendeteksi seorang diduga tertular virus corona, riwayat traveling menjadi komponen penting yang ditanyakan karena virus ini sudah mewabah di luar negeri seperti China. Sebagai upaya agar terhindar dari infeksi virus yang berasal dari binatang tersebut, masyarakat pun dihimbau untuk meningkatkan pola hidup sehat seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat terserang flu, dan menghindari sering menyentuh mulut ataupun hidung.